Oke guys jadi kita lanjutin ya Nah ini normalnya sawit itu kayak gini ya Lihat nih dari bawah nih Satu pohon sampai ke atas Seperti itu Nih ya kan Nah jadi kalau yang sawit satu ini Yang kami bilang bercabang tujuh Itu sangat unik teman-teman Oke kalian bisa lihat kesana Terlihat sedikit seram memang teman-teman Karena memang kurang terurus Nah ini aku syuting dari atas ya Nih pasti kalian pasti berpikir Ah ini mah kelapa sawit yang tumbuhnya berdekatan Oke sekarang kita syuting makin dekat Makin ke bawah Makin ke bawah Kalian lihat disana Nah disitu ada ponakanku Supaya dia bisa terlihat Dan kalian lihat disana batangnya hanya satu Nah itu Iya kan Kalian jangan takut ya teman-teman ya Insya Allah gak berbahaya disini Nah nih Tolong boy Iya pak Nah nih lihat nih Ini batangnya hanya satu nih teman-teman Nih Tapi disini Dia bercabang Iya kan Bahkan dulu Waktu dia masih kecil Umur-umur 3-4 tahun ya Itu memang benar-benar jelas Seperti lapas Allah nih teman-teman Kalau sekarang Karena ini sudah sangat Apa ya Sudah sangat rapat Ini kalau kita lihat disini Memang dia hanya 1 2 3 4 5 Tapi di belakang sana Ada 2 lagi Nih dari sini hampir terlihat nih Dari sisi sebelah sini itu Jadi memang benar-benar 7 dia Gitu Ini Apa ya Kesalahan genetik Kalau kita bilang dia Waktu kelataknya 2 atau 3 Kalian bisa lihat disini Dia hanya 1 teman-teman Bukan dari Kelataknya misalnya 1 kelatak Jadi Kan kadang-kadang Kelatak itu bisa tumbuh 2 atau 3 Kalau ini memang dia awalnya 1 Tapi setelah Setinggi Satu meteran ini ya Mulai dia bercabang Seperti ini Nih Jadi gak bisa kita bilang ini Dibuat Atau seperti apa Mungkin kalau dibuat Gak akan ada juga yang sukses Bisa membuat seperti ini Saya gak tahu ini Kelainan genetik Atau memang Apa Yang jelas sih Kalau setahu saya Ini memang fenomena sih teman-teman Dan gak bisa diciptakan Yang seperti ini Gitu Ya kan Dia memang seperti Lapas Allah nih teman-teman Sayangnya udah semak Teman-teman Kalau enggak Itu Bisa terlihat jelas Tuh Lihat tuh Di atas Saya gak tahu dia berbuah atau enggak ya Jadi tuh Kalau yang dari sini terlihat ada Empat Lima batang Satu Dua Tiga Empat Lima Nah di sebelah sana ada dua Iya kan Nah ini letaknya di desa jernang baru teman-teman Kecamatan Mandiangin Kalau kalian penasaran Tapi ya lumayan jauh Kami tadi naik motor Kalau dari rumah orang takut sih deket Kurang lebih lima menitan ya link ya Kurang lebih lima menit Nih Kalau sendirian Gak berani juga teman-teman Karena memang agak serem sih Jadi di desa jernang baru Kecamatan Mandiangin Ya saya gak tahu Kalau di tempat lain Pernah mengalami kejadian seperti ini Saya gak tahu Yang jelas ini bukan dibuat ya teman-teman Gak ada orang yang mau Apa Kurang kerjaan membuat pohon sawit Seperti ini Nih Oke sudah Sudah tak Boleh dilepas Kalau pepaya kan sering ya Bercabang Pepaya Dan itu gak heran kita Karena memang sangat sering terjadi untuk pepaya Tapi kalau sawit Kalau kelataknya Satu Mulai dari kecil Satu kelatak Tiga atau dua pohon Itu sering Tapi kalau dia bercabangnya Di tengah-tengah pohon Seperti ini Kok awas kok Nah seperti itu Itu Aku sih baru ini sih ketemu guys Oke Ini fenomena alam yang ada di Lingkungan desa jernang baru Sekitarnya Kalau kalian penasaran Boleh kalian saksikan ke sini Atau kalian melihat Melihat kebenerannya Ini bukan editing ya teman-teman ya Nih Kita lihat dari Gak usah Semak Kita lihat dari sisi sebelah sini Memang kalau dari sebelah sini Gak kelihatan teman-teman Karena dia udah terlalu Tuh Gak terawat Ya karena memang buahnya juga Gak ada sih kayaknya teman-teman Gitu Jadi gak pernah ditodos Oke teman-teman Kira-kira seperti itu Informasi yang bisa saya bagikan hari ini Kurang lebihnya Saya ucapkan Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya